Halo teman-teman, balik lagi di channel kueksumtech kita lanjut lagi Captain Tsubasa Dream Team ya kita tes teman-teman Snyder Hidden Ability Raid Evolution, panjang banget tuh ya oke, cuma bisa pemain Amerika Latin, Argentina, Uruguay, Mexico, Brazil dan yang paling penting itu ada hujan teman-teman, jadi cari pemain yang bisa serain resisten ya Terus sekarang udah nggak ada ads ya teman-teman, sementara nanti bakal dibalikin lagi, ini tim yang gue pake ya, ini tim yang gue pake, kuncinya sebenernya cuman di pascal, pascal ini sama dia sini teman-teman ya kalau yang ini cuman, ya cuman ini aja pelengkap aja, ya di anti hujan, Roberto juga kenapa gue nggak taruh Robertonya atau nggak, skorernya si Santana ya nah ini gue bakal jelasin teman-teman, disini ya karena disini ada yang namanya Forward Killer ya 100% versus Forward terus Counter Move Brazilian Player 70% jadi udah Forward udah Brazil 70% 170% tuh kalau Forward sama Brazil oke kita coba teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar di kolom komentar usah nggak ya, kasih bias ya saya Ramirez ini nggak ini ya nggak anti hujan teman-teman ya mau pelengkap aja waduh, melenceng teman ya itu susahnya memang kalau nggak anti hujan kasih bias ya Galvan ini kalau bisa dipakai teman-teman lumayan ya lumayan ya buat nolong pasir itu 34.000 ya karena dia Jerman Killer dan ini kayaknya memang tim Jerman cuman bedanya dia ada Xiao sama Levin doang ya yang buka Jerman mungkin, deh ehh... ini adalah selamat menikmati Oh galvan tuh jadi galvan dari mana galvan dari event ya galvan dari event jaman kapan ya yang pokoknya yang rate waktu itu recep eh yang ada tiga yo Sargentina ya kita target kita cetak hat-trick dari dapat namanya biasa kita auto ini kalau nggak pakai dia sini teman-teman ya pakai mungkin yang lain dia sama pascalnya nggak pakai yang ini yang enggak anti hujan itu mungkin bisa cuman yang paling penting itu pasernya itu anti hujan ya jadi enggak apa namanya enggak susah buat eh apa namanya buat nyetaknya ya ini kita kasih highball jadi contohnya nih kayak Roberto begini Roberto petikan pasti punya semualah hampir semua punya ya karena kita udah beberapa kali dari event nah jadi seharusnya sih oke bebas bisa pakai yang baru bisa pakai yang lama atau pakai yang ini gitu ya itu bisa pasalnya pun juga begitu kalau nggak punya karena pemainnya terbatas cuman Argentina sama Yes tuh siapa Argentina kalau Mexico itu ya paling sih Hugo Ramirez ini ya cuman Hugo Ramirez bukan sekoror ya teman-teman ya oke kita tes yang pascal ya habis itu kita autoinnya kurang lebih seperti itu teman-teman karena kita ngirit waktu ya sebenarnya tiga gol aja itu udah cukup teman-teman untuk jadi metal medal gol jadi bisa di skip cuman kalau bisa itu yang iya ngapa namanya yang kita tersiap hat-tik ya satu pemain aja gitu ya biar lebih enak kalau kalau tiga begini tiga gol tapi satu pemain ke hat-tik itu nggak bisa dapet pemain nggak bisa dapet medal gol teh kalau nggak salah jadi kalau bobin of gold minimal empat deh empat deh itu baru bisa Oke kita skip aja ya kuncinya di siapa namanya pascal Dias mungkin kalau Argentina yang lain teman-teman mungkin itu si Javier Saviola mungkin ya atau enggak mau main legend Argentina siapa lagi ya ya gue cuma tau gue sih itu doang sih teman-teman ya karena kita kan gak bisa pakai Brazil ya Brazilnya cuma bisa support aja ya paling seperti itu teman-teman untuk ke Hidden Scenario kali ini ya kita ketemu lagi di video berikutnya